Bicara soal pencuri apes, pencuri kotak amal masjid ini benar-benar apes. Pengurus masjid yang sudah mengawasi pelaku dari CCTV langsung mengunci pagar masjid. Insiden di depan pagar masjid pun berlangsung dramatis. Pencuri kotak amal ini tak sadar aksinya sudah diawasi dari kamera pengintai CCTV Masjid Aljana, Kelurahan Siaran Kecamatan Sakopalembang. Diam-diam pengurus masjid langsung melakukan menutup pagar pintu gerbang masjid agar pelaku tidak bisa keluar. Tiba saat melarikan diri pelaku kaget karena pagar gerbang masjid nyaris sudah tertutup. Pelaku kesulitan keluar komplek masjid hingga sepeda motornya terjatuh. Pelaku makin panik sementara petugas masjid tak mau menyerah menutup gerbang. Saling dorong pun terjadi. Di saat kritis pelaku nyaris berhasil kabur dengan meninggalkan motornya, hanya saja warga terlanjur berdetangan membantu petugas masjid menangkap pelaku. Dan upaya pelaku untuk kabur pun berakhir sia-sia. Pelaku ngejar ini. Ya beliau ngomong, Pak saya nempang sholat, silakan. Setelah itu saya kan di luar. Ya kita percaya kan masjid kan untuk sholat. Ya mungkin dia kelama-lama-lamaan terus saya timbul curiga. Dan lagi dia keluarnya itu secara mau buru-buru. Tegas-kesal jadi tambah curiga lagi. Kemudian saya gini ngomong, kakek dulu kau keluar. Aku nak periksa kamu, karena kamu lama masjid kan. Kututuklah pintu pagar. Mau ditombor kan, jadi kututuk. Aku nutuk dia buka. Nah berarti maksa kan. Aksi pencurian kotak amal masjid ini bukan kali pertama terjadi. Dua minggu sebelumnya pelaku pencurian berhasil membawa kabur uang kotak amal dengan modus yang sama. Hanifahirandi, Palembang, Sumatera Selatan.